Intro Saya pikir ini udah gak bener nih Udah saya udah puter balik tuh, saya udah ngomong Tapi ngomongnya dalam hati bercanda ya Maksudnya ini puter balik aja kali ya gitu sama calon Kayaknya enak kena sono nih Karena saya mikir nih ke depan udah ngeberes Karena saya liat di mapnya itu Di jalanan hutan itu masih 5 jam lagi saya keluar Jadi posisi abis belokan Ada lurusan, dia berbares disitu Yang pertama saya liat itu kepalanya Bentuk kepalanya Bentuk kepala itu kayak bawang putih Kayak bawang putih itu Bawahnya itu besar Atasnya lanjut Mata, bola matanya itu Saya juga baru ngeliat itu bola mata segede gitu Aslinya Segede apa? Segede bulatnya ya miskinya itu Gede loh kalo mata keluar itu Dia keluar ke bawah itu saya inget sampe 3 harian Saya selalu inget itu orang Kacau? 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 Terima kasih telah menonton Besok nih guys, lebaran itu udah deket, pasti banyak dari kalian yang mudik Pesen gue, hati-hati guys kalo lagi mudik, ikutin aja standar keamanan Karena nyawa itu gak bisa diganti Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman horror pas lagi pulang kampung tuh Lewat jalur Pelabuhan Ratu sama Jampang Surade Langsung aja kita sapa Malam bang, terus tuh Nama panjangnya Restu Bumi? Restu aja sih Restu aja ya Ini pulang kampung tahun berapa? Tahun 2019 Waktu itu lagi mau lamaran katanya? Lagi mau lamaran, lagi mau ngurus berkas sih lebih tepatnya Ngurus berkas pernikahan Karena istri kan tinggalnya disini jadi harus ngurus berkas karena pernikahannya di Bekasi Waktu itu naik apa? Naik motor Ber? Dua aja sama calon Oh, ini cobaan mau nikah kali ya? Iya, mungkin nanti disitu ya Oke deh, ditahan lu bang Restu Nah, karena emang dikit lagi lebaran gue pengen bagi-bagi THR buat kalian semua Jadi nanti bakal satu orang itu dapat 200 ribu untuk 5 orang pemenang caranya gampang banget Tinggal kalian ikutin aja nih caranya disini dan nanti link-link deskripsinya itu ada di deskripsi tinggal pencet doang Langsung aja berikut adalah ceritanya Awal mulanya tuh jadi saat gue mau persiapan pernikahan dengan bini gue Jadi pernikahan gue sama bini gue ini sebenernya singkat sih ceritanya Karena awal mulanya itu wujud gue itu pernah bicara sama gue tentang kedepannya gue bakal ketemu orang dari salah satu yang tinggal di Jawa Barat ini Yaitu calon istri gue atau istri gue sekarang ini Gitu kan Nah, pas sampe saat itu dengan berjalannya waktu Gue gak percaya sebenernya gue gak Bukan yang gak percaya sih lebih ke Masa iya sih, sedangkan gue lah sedang berhubungan sama orang yang jauh Dari bukan tanah Jawa Barat gitu kan Wujudnya dimana emang? Di Semarang Akhirnya berjalannya waktu Gue ketemu lah tuh sama calon istri nih Istri gue sekarang Gue ketemu Saat itu ketemunya itu singkat Jadi dari sebelumnya ini sama dengan sebelumnya ini orang Gue ketemu sama calon istri gue ini sekarang Nah, gue ketemu itu singkat perjalanan yang gak ada waktu lama Gue singkat kayak di luar pikiran aja Kok gue bisa sih ketemu sama lo Bahkan istri gue pun berpikir kok gue bisa ya ketemu sama lo gitu Dalam artian Oh mungkin gue mikir ini jodoh mungkin ya gitu Waktu berlalu Gue tetep jalanin kayak biasa aja lah Biasa-biasa orang mau nikah atau apa Akhirnya kan karena istri gue tinggal disini Pernikahannya dilangsungkan di Bekasi Akhirnya gue ngurus berkas lah ke daerah Sukabumi Nah, dari situ Gue ngurus semua berkas itu Gue jalan di hari Rabu Dari sini dari Bekasi jam setengah 10 malam Gue mulai on point start itu Setengah 10 malam Dari Bekasi Gue jalan lewat Bogor Untuk ke kota Sukabumi Karena waktu itu gue gak tau sama sekali seluk beluk daerah Sukabumi kesana atau daerah Jawa Barat Karena gue gak banyak jalan-jalan ke daerah Jawa Barat Jadi gue gak begitu tau sikonnya seperti apa Berarti belum pernah ya? Belum pernah sama sekali Udah gitu Jadi gue kayak penasaran Gue sebenernya tuh kayak Mau, oh gue pengen cari wanita yang agak berbeda Supaya ada tempat gue pulang kampung atau apa yang berbeda Nuansanya gitu Yaudah saat itu gue jalan Jalan dari Bogor itu akhirnya gue sampai setengah 12 malam Gue ngeres tuh di tempat res pertama Di salah satu minimarket Di jalan raya Sukabuminya Nah itu Di map itu Karena kan gue gak tau jalan Jadi gue masih berpatokan map disitu Jadi beloknya itu ada persimpangan Ada yang ke kanan itu Ke arah daerah Cibadak kayaknya namanya deh Dan lurus itu masih ke arah Sukabumi kota Akhirnya gue lewat Karena map yang ngatur lewat situ Dan calon listrik gue pun ngomong Katanya lewat sini enak Maksudnya enak itu udah mati jalannya bagus Pemandangannya bagus Cuman gue berpikir kan ini malam Gak bakal kelihatan juga Dan yang gue pikirin bukan soal makhluk gaib atau apa Mungkin kejahatan juga bisa Cuman namanya niat gue baik di suatu tempat Insya Allah pasti akan dibaikin juga segala urusannya Lo naik motor apa? Matic? Matic N-Mack gitu Dan di minimarket itu Namanya kita ngeres kan pasti kita berdiri-berdiri ya Untuk minum segera ngopi gitu ya Saya berdiri Saya melihatin jalan itu Jalan daerah Cibadak itu Ini kalo gak salah ya nama jalannya itu Cibadak Kalo gak salah nama daerahnya Itu awalnya itu Tugu Seperti Tugu Tugu kayak Tugu 17an Itu yang gue liat dari jauh Karena kan kita ngegambar Oh masuk ke sini nih kok gelap Gitu kayak Ini bentar kaki jalan-jalan map ngarahin ke sini Karena alternatifnya harus itu Udah lah sesuai ngeres itu Saya jalan Jalan masuk ke Daerah Cibadak itu Jalanan Paborato itu Boleh dijelasin kiri-kanannya apa? Saya juga awalnya kan saya belum tau nih Kiri-kanannya itu jurang Sama ada rumah Pemungkinan warga cuma sedikit Jaraknya itu jauh-jauh Gak seperti yang kayak Rumah-rumah di Bekasi atau di Jakarta Yang selalu deket Sono satu rumah ke satu rumah agak jauh Jalannya dua jalur? Jalannya dua jalur Gede Jalannya sih gede Betrak gitu Bisa duaan begitu Jalannya pun bagus Cuman lebih ke Jadi jatohnya itu Dia itu jalan yang Ngelewatin gunung Ngebelahin gunung gitu Bukit lah gitu Pas awal masuk itu Saya jalan pelan-pelan Masuk Biasa saya ucapin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Itu kan Karena saya gak pernah masuk Ke daerah sana sama sekali Akhirnya saya masuk Berubah Si Tugunya itu Berubah jadi Anyaman bambu Yang udah peor Itu Sepenglihatan saya Dan disitu saya pun berhenti Mengok Kok berubah Tadi pasan tugunya Tugu Kayak tugu-tugu Acara 17-an ya gitu Rapih gitu ya Ada bendera-bendera kumpul gitu Kok berubah jadi Kayak Tugu Anyaman Rumah anyaman Tapi udah pada ngelawar ke bawah gitu Gambir ke bawah gitu Dan Ini kok berubah Udahlah Saya Jalan tetap jalan aja Lebih biasa Bismillah aja ke dalam Pas saya jalan itu Gak ada satu motor di belakang pun Gak ada mobil dan Gak ada warga Yang keluar Karena posisi itu Jam 12 Saya mulai setar Jam 12 malam Jam 12 malam Saya setar Itu Bener-bener penerangan itu Minim Minim penerangan Jadi ada lampu Cuman lampu-lampu kuning Lampu-lampu penduduk Yang ya remang-remang Kayak gitu aja Jadi Pure dari motor sih Gitu Jadi saya kan Maka lampu jauh Jadi kan otomatis lampunya nyebar tuh Mulai awalnya itu Di tikungan keempat Karena saya gak tau Nama daerahnya Jadi saya Yang saya ingat itu Tikungan keempat Itu tikungan keempat itu Udah mulai disitu Saya udah mulai aneh Ini pegunungan Kok hawanya panas Bahkan Kok saya keringetan disitu Keringetannya dalam hati Bener-bener netes Karena kan saya kacamata nih Otomatis kalo ada rambut keluar gitu kan Keringet netes dari rambut depan Kena kacamata Kok keringetan gitu Paling ini Daerah pegunungan Yang tertopinnya Harusnya dingin Gitu kan Saya masuk ke dalam lagi Pas mau tinggungan keempat Saya ngeliat orang berbaris Berbaris tujuh Sehitungan saya tujuh Jadi posisi itu Berbaris biasa Cuman mereka Rada nyondong Jadi posisi habis belokan Ada lurusan Dia berbaris disitu Yang pertama saya liat itu Kepalanya Bentuk kepalanya Bentuk kepala itu Kayak bawang putih Kayak bawang putih itu Bawahnya itu Besar Atasnya lanjut Ini orang apa nih Gitu kan Saya mikir dia pake helm Atau apa Gak mungkin Soalnya warnanya itu Putih-pucat Kayak bener-bener kayak bawang Tapi belum dikupas Warna kayak gitu kan Dan kakinya pun terbalik Dia Menghadap Semua tadi menyerong Pas saya lewatin dia itu Semua bergeser Menghadap ke saya Dan ada salah satu Muka Yang bahkan tiga hari Itu selalu keinget sama saya Itu mukanya masih bersih sendiri Dia masih bersih sendiri Dibanding yang lain Mata Bola matanya itu Saya juga baru ngeliat itu Bola mata segede gitu Aslinya Segede apa Segede bulatnya ini Kayaknya itu Gede loh kalo mata keluar itu Dia keluar ke bawah Itu saya Ingat sampe tiga harian Terus saya selalu inget Itu orang Udah lah Sampai situ Jadi Gini mas pajar Jadi Gimana caranya Saya ngeliat Tapi calon istri saya ini Gak tau Karena saya gak mau bikin pano Gitu Jadi Saya ngeliat Hal-hal kayak gitu Tapi Sisi saya ini harus nyaman juga Jangan saya kasih tau Takutnya kenapa-napa di jalan Karena saya gak tau tracknya Belokannya kapan Kedalaman jurangnya berapa Saya belum tau Jadi saya disitu Batas-batas motor itu Pelan sih Masih sedalam Kayak berjalan di dalam kota deh Gak Ngebut-ngebut gimana Masih standar aja sih Gitu Udah gitu Saya jalan lagi Lebih ke dalam lagi Dan Makin gelap Posisi itu Ada rumah Rumah penduduk Satu Rumah penduduk Dua Tapi saya liat Gak ada orangnya semua Apa mungkin Karena saya udah malam Mungkin tidur ya Tapi selogikanya itu Se Sepi-sepinya kampung Pasti ada handship Yang keluar Satu Minimal ya Ada orang yang ronda deh Minimal Karena itu kan daerah sepi Akhirnya saya berpikir Oh mungkin daerah ini Rahwan atau apa Makanya gak ada orang Ngejaga Apa mungkin Orang-orang disini tuh Gak ada sistem ronda Mungkin ya Gitu Saya jalan ke dalam Ketemu ke bunte Gak lama Jadi kan Kalau motornya N-Mac itu kan Apa namanya Lampu depannya itu Kalau kita pakai lampu jauh Lampunya jadi nyebar Jadi setiap ada Saya mau tikungan Dia mantul Dia pasti ngarah ke atas Mencar ke atas gitu Lampunya Saya jalan Saya udah Rasa saya tuh udah gak enak Di atas kepala nih Pasti ada apa-apa Gitu Soalnya kenapa Setiap saya ngelewatin belokan Dia tersorot terus Dan Berada di posisi Bayangan bawah saya Bayangan bawah motor Ini ada yang Aneh di atas nih Tapi gimana caranya Si calon sisa ini Nggak Nengok ke atas juga Takutnya dia ngeliat juga Jadi saya beralibi Pas banget tuh ada momennya Ada batu gede Itu gede banget batunya Kayak batu jatuh Dari gunung apa-apa gitu Pas banget si lampu itu Kena ke lampu Jadi dia nyorotnya Lebih terang ke atas Ada pohon besar Itu pohon besar Akhirnya saya punya ide Wih pohonnya bagus ya Gini-gini ya Tinggi maksudnya Akhirnya saya ngeliat ke atas Itu ada kuntil anak merah Dan saya pun Baru tau Merahnya kayak merah-merah Terang Bukan merah marun ya Merah terang Itu terang Bener-bener Dia tuh terbang Lidahnya itu Sampai ke ubun-ubun saya Panjangnya Jadi dia terbang Melangkap begitu Dia terbang Lidahnya itu Sampai ke Ubun-ubun Jadi mulutnya itu Mangap besar Itu sudah Pastikan Itu cowok Bukan cewek Kenapa saya bisa bilang begitu Tangannya besar Nanti dia ke Kenapa saya bilang bener Saya bilang cowok Nanti di Jalanan terakhir Dia ada lagi Gitu Makanya saya Saya udah bilang Ini cowok nih pasti Gitu kan Saya jalan Gak lama tuh Cuman 2 menitan Dia berada di atas Tuh Tuh Saya udah mulai kagok Yang motor Saya mungkin Takut lah gitu ya Dalam matian Gak mungkin kan Saya gak shock Neliat seperti itu Pastikan saya kaget Itu Kiri kanan Ada yang lalu lalang Gak ada Sama sekali Jadi sepanjang perjalanan saya Sampai ujung itu Gak ada mobil sama sekali Gak ada orang Sama sekali Gitu Intinya Jadi Pas dari kunci anak itu Saya mulai kaget nih Itu udah bawa Udah gak Pikiran udah kemana-mana tuh Udah ngawur Gini-gini Takutnya Dia nyelakain Ya kan Kita kan gak tau Apa mungkin Saya ada salah Atau apa gitu Dan saya pun langsung ngomong Ke calon sisa nih Tapi sambil guyon Kamu Lagi Ini ya PMS ya Gitu Enggak kok Gitu Saya takutnya kan namanya Cewek Gitu kan Ada-ada mengundang Bu Amis Ini kenapa-kenapa Ngikut kan gitu Pertanyaannya Dalam benak saya itu Tapi saya gak Nyudutin Kalau saya Enggak Sosok itu gitu Makanya saya biasa aja Masih guyon-guyon Cerita-cerita Nah pas di tengah jalan ini Itu kayaknya udah Ngerada tengah deh Itu tengah Sisi saya ini Udah mulai ngantuk Udah mulai tidur-tidur ayam Helm itu udah matok-matok Helm saya Udah tidur Tandai udah Matam melek Matam melek Akhirnya kan Sekarang saya gak ada Yang ngajak ngobrol Saya udah ngerasa Wah harus fokus nih Sama jalan Jadi saya setiap tikungan itu Saya kaget Kaget itu bukan berarti Ini tikungan Toto dadakan begitu Jadi saya takut nyeblos juga Takut ngantuk kan Akhirnya saya Istri itu Calon istri itu Maaf Inisiatif Udah ngeras aja dulu Kalau emang ngantuk Karena saya udah jalan itu udah Ngeram Dikit-dikit Ngeram kayak orang Kaget-kaget Apa namanya Kaget-kaget Ngantuk lah gitu Kalau tiba-tiba Waduh belokan kaget gitu Nah udah gitu Jalan ke tengah Saya ngeras lah Di salah satu Ada warung yang buka Satu Bukan warung sih Jatohnya itu Kayak Warung ada-ada enggak Enggak Kalau bahasa saya Kalau orang mau kasih bilang Ada-ada enggak enggak tuh Yang jualannya tuh Cuma biskuit Susu Sama temulawak Di pinggir jalan Di pinggir jalan Saya jalan Wah ada warung tuh Saya ngeliat pertama dong Sini deh Gak apa-apa Kali kopi ada Seperti kopi aja sih Saya butuhin Akhirnya saya Standari motor Kan kalau motor-motor Sekarang itu kan Standari mati ya Jadi standar satu itu mati Nah saya belum Nurunin standar ke tanah itu Itu ibu-ibu lagi Ngebelakangin saya Ngebelakangin saya Berhenti Dan ibu-ibu itu Langsung ngadep ke saya Itu Apa ya saya bilang ya Bukannya saya Gimana-gimana ya Itu merawat mukanya rata Semua rata Gak ada ekspresi apa Gak ada apa Saya bingung tangannya Cuma tiga jari Dia di atas meja adanya Jadi modelnya tiga doang tangannya Dan itu Saya langsung kepikiran nih Sama Dulu temen saya pernah bilang Waktu dia ngeles di puncak Ada warung yang Ada dan enggak Maksudnya yang buka tuh Kalau malam doang Gitu Wah Kenapa nih Itu kok ibu-ibu Begitu mukanya gitu kan Tapi saya gak ngomong Karena si Calon sisanya ini Belum ngeliat ke situ Masih ngeliat sekitar Ada orang apa enggak sih Gitu Maksudnya Takut Antara takut Dibegal juga Takut pikiran Lebih parah kan Akhirnya saya Langsung Alibi Naikin lagi standar Stutter Jadi disitu deh Cari alfamat Siapa tau ada Gitu kan Kayaknya gak ada kopi Itu mah warung-warung Ada-ada enggak Gitu kan Sudah jalan Saya jalan juga Sudah tuh saya jalan Kata dia Kenapa memang Ada kopi kok disitu Saya alibi juga Rokoknya gak ada tuh Kayaknya Gitu Jadi saya alibi terus tuh Jadi gimana caranya Jadi si istri mungkin Ngeliat Tapi saya tanya dia sih Pas agak jauhan dari situ Padahal ibu-ibunya udah Nungguin di depan Berarti dia ngeliat Postur itu ibu-ibu biasa Bukan apa yang gue liat Gue berpikir Nih gue halu kayaknya Gitu Gue Lebih ke Apa namanya Imajinasi gue berlebihan Kayaknya nih ya Sepanjang jalan tuh gue mikir Nih gue kok ngelat-ngelat kayak gini Terus ya Apa mungkin Mungkin ya Pikiran gue Gue gak diterima Mungkin disini ya Sama Penunggu-penunggu disini Karena gue baru pertama kali Dan niat gue kan Emang langsung Ke acara sakral ya Gitu Ini jam berapa nih udah Itu pas Di dalam itu udah setengah jam satuan Setengah satu jam satuan Gak lama sih Masih belum lama Akhirnya Saya Berjalan lagi Terus Pikiran udah mulai kacau Kemana-mana gitu Disitu Bener-bener Udah saya gak karuan nih Dipikiran udah Mau puter balik pulang Tapi nanggung Lewat jalur lain Tapi udah jauh juga Jalannya gitu Sampai tengah Gak mungkin saya muter lagi Laut kotanya kan Sebenernya bisa laut kota Suka bumi Cuman katanya Lebih asik laut sini Tapi saya juga Dalam hati penasaran Pengen ngeliat laut Dari atas sini Laut Labuan Ratu Karena keliatan katanya Dari situ Kayak saya penasaran itu Yang saya bikin laut situ Gak lama saya jalanin itu Ada nenek-nenek nyebrang Nenek-nenek nyebrang itu Di deket Warung-warung Kayak warung puncak gitu Modelnya warung-warung pinggiran Tapi udah pada tutup Ada nenek-nenek nyebrang Dan nyebrangnya itu Dia maju Ntar mundur lagi Tapi saya jaraknya masih jauh Karena itu lurusan Saya mainin dim Motor dong Untuk ngasih tanda Sebenernya Kayak Nenek-nenek nyebrang Malam-malam Tangan itu Kayak di belakang Dia nyebrang Kayak putih Serba putih Begitu Ntar tapi mundur lagi Dia udah maju ke tengah Terus dia mundur lagi Dan mundurnya itu Cepet bang Bukan kayak orang Langkah mundur Kayak mundur Kayak digerakin gitu Kayak jalan biasa aja gitu Kayak gak ada Pijakan kakinya Maka karena gue ngamatin kakinya Atau apa Ini Dan pas gue lewatin pun Nenek-nenek itu masih ada disitu Gitu Dan gue pikir Ini gak mungkin nih Apa namanya Masyarakat sekitar gitu Ini pasti udah aneh-aneh lagi nih Bang gitu Akhirnya Saya pikir Ini udah gak bener nih Udah saya udah puter balik tuh Saya udah ngomong Tapi ngomongnya dalam hati Bercanda ya Maksudnya Ini puter balik aja kali ya Gitu sama calon Kayaknya yang ada kena sono nih Gitu Karena saya mikir nih Kedepan udah ngeberes Karena saya liat di mapnya itu Di jalanan hutan itu Masih lima jam lagi Saya keluar Gitu Lima jaman Akhirnya Saya jalan-jalan terus Jadi Setiap Pantulan motor saya itu Setiap pantulan belokan Atau kena pohon besar Atau apa Tuh Saya ngerasa tuh Si kunti merah ini Masih ngikut gitu Terus saya jalan Jadi setiap jalan itu Saya nyium bau jambu Bang Saya lupa ngomong dari awal Jadi setiap jalan itu Saya nyium bau jambu Jambu biji Ini kiri kanannya apa nih? Jurang Kanan tebing Kiri jurang Kalau dari arah sini ya Kalau sana pasti kirinya jurang Belum pantai berarti Belum Belum pantai Pantai ntar pas Udah 4 jam jalan Baru ketemu Masih gunung ya Masih gunung Masih bukit sih Kan gunung Bukit biasa gitu Kayak di belah Atla Jalan gitu Jadi waktu itu Setiap jalan tuh Saya nyium bau jambu Jambu biji gitu Tapi nyengat Baunya tuh kayak di depan hidung saya Jambunya tuh Saya gak tau nih bau jambu Tanda apa Apa mungkin Ada yang Versi baru juga Mungkin dari bau jambunya Ya gitu ya Saya pikir ya Udah lah Saya pikirin mungkin Ada pohon jambu disini Cuma kan feeling saya nih Jambu biji Kenapa tiap Saya jalan ada Tiap kilometer ada Tiap kilometer tuh Selalu ada Akhirnya Saya jalan lagi Terus Mengikutin jalan itu aja Saya masih baca-baca juga Gitu Baca-baca Suat-suat pendek Yang saya tau Akhirnya Sampai di Turunan Ada turunan tuh terjal banget Turunan Turunan terjal Terus di bawahnya tuh Ada hulu kecil Sungai kecil Ada sungai gitu Atau ada jembatan Penghubung sedikit Bukan jembatan sih Kayak terusan jalan aja Karena ada sungai gitu kan Saya jalan Nanjak lagi tuh saya Nanjak lagi Nanjak ke Jalan yang selanjutnya Nah itu Baru ketemu pertigaan Banyak orang Disitu Banyak orang ngeres Banyak orang ngeres Ada salah satu tugu Tugu tempat orang ngeres Ada minimarket juga Saya ngeres Disitu minum segala macem Ada Satu orang Aaaa saya nyebut ya Kalau langsung Aaaa itu tuh Kalian istri saya itu Masuk dalam Beli minuman Segala macem Saya masih ngulet lah Apa kalo motor kan gitu Si Aaaa ini ngomong Kenapa mas di jalan Itu saya gak kenal ama dia Baksudnya Kenapa gimana bang Tapi dia Selanjutnya pake bahasa Sunda Karena saya orang awam Yang dengan bahasa Sunda gitu kan, saya gak ngerti nih dia ngomong apa maksud saya nunggu calon istri saya keluar aja biar ditransletin sama dia gitu saya gak ngerti nih, tapi yang saya tangkep dia ngomong, kenapa kenapa lu gak berani liat karena saya tanya istri saya, gitu bah, itu iyalah transitannya begitu kurang lebih gitu, akhirnya saya ah masa bodoh lah gitu deh, orang cuman ah biasa, saya cuman nih, biasa aja senyum-senyum gitu kan, kayak namanya kita bertamu ke tempat orang kan kayak senyum-senyum biasa nanggara gitu istri saya keluar ini tadi ngomong mbak suna gini-gini, dia ngomong tapi istri saya tuh kayak takut ngomongnya kayak nyeletuk gitu intinya tuh, kenapa gak berani diliat-liat gitu, intinya saya juga gak tau, liat-liat itu liat-liat apa gitu, maksudnya apa saya ngeliatin dia tapi saya berpikir, ngeliat-ngeliat yang tadi kali ini jangan-jangan nih, tapi saya tetep biasanya istri saya, ah paling juga orang mabok kali ya atau mungkin atau apa gitu, namanya daerah seperti ini kan dingin gitu tapi yang saya anehnya tuh, selama saya disana saya gak ada ngerasa kedinginan sama sekali sama sekali gak ada kedinginan bahkan di alpapun saya kegerahan saya kelamanya di alpapun buat buyur sambut, saking gerahnya itu padahal jaket dibilang gak tebal banget bukan jaket motor, jaket-jaket sweater biasa gitu karena saya bukan anak motor intinya kan, maksudnya yang bener-bener safety banget ketebalan jaketnya gitu, jadi kayak biasanya sih, terbiasa ya dari situ, istri kedinginan dia kan orangnya gak kuat dingin sebenernya walaupun diorang sana tapi masih kedinginan udah udah, dari situ saya jalan lagi saya pikir nih, ini udah lah terakhir nih jalanan yang gelap-gelap tadi nih ternyata malah makin parah jalanan itu udah menurun ke bawah jadi kan tadi kita naik tuh, nanjak dia ini menurun ke bawah terus jalanannya itu, wah makin siap lagi motor nih gitu kan maksudnya dalam hatian saya udah takut banget jebur ke jurang atau apa gitu saya udah gak mikir nih setan lagi nih ini jalanannya udah ekstrim banget sebenernya makin kesini ya saya pikir, aduh ada rumah warga lah gitu ada warga keluar lah seenggaknya saya biar aman atau nanya-nanya kan enak gitu ya itu masih gak ada sama sekali yang saya bingung itu di map itu bacanya 3 jam saya buat sampai ke rumah dia tapi saya dengan ngikutin jalanan itu bilang ada 3 jam atau map berubah waktu berubah waktunya itu kayak di map itu kan kalau kita lihat di bawah kan 3 jam 3 jam sampai destinasi saya meleng-meleng-meleng jalan-jalan maksudnya jalan gak fokus ke map itu sisa 1 jam ini perasaan saya jalan belum selama ini jalannya gitu loh kayak perasaan gak selama ini jalan dari atas tadi ke dari minimal ke terakhir ini ke bawah ini gak sampai 2 jam kayaknya gitu kan terus tinggal 1 jam yaudahlah mungkin error kali ya apa sinyalnya gak ada emang kebetulan sinyal itu susah banget ya rasanya itu sinyal susah ada indosat pake 1 batang yaudah saya jalan terus emang sih lebih enak yang ini jalanan ya dibandingin sebelumnya nah kebanyakan hutannya kalau disini banyak rumah warga tapi setiap rumah itu saya lihat si pala bawang ini si makhluk yang kepalanya kayak bawang gak saya merinding lagi kan maksudnya kayak yang kepala kayak bawang ini dia tuh kayak di satu rumah satu ya makhluk satu rumah dia berdiri satu rumah dia berdiri dan sampai saya ngeliat kelima mau ke enam yang kelima itu lari iya lari itu kayak kayak maaf ya maksudnya kayak kayak orang mentalnya ini kurang sempurna fisiknya dia jalan tapi jalannya kayak cepet kayak kepiting gitu gimana sih kayak jalan-jalan kayak gitu loh banget ya itu otomatis saya so kaget dong saya ngeliat resipion yang sebelah kiri karena abis ditadahin elam jadi dia agak muter ke kiri itu saya ngeliat resipion itu dong uber saya makin ginceng dong karena disitu durusan bukan belokan akhirnya ngebut sampai istri pun gak setau jangan ngebut-ngebut ada belokan gitu kan ada belokan selanjutnya gak tau atau kita ke pleset karena belum tau ini jalan ini kan konturnya yaudahlah gitu itu kalau yang kepala bawang ada matanya ada matanya itu belok mulutnya itu saya belum gambarin ya maksudnya mulutnya itu dia berbentuk bulat oh begitu mulutnya gede jadi giginya itu besar matanya itu kecil se-apa ya se-biji congklah kayaknya itu matanya kecil alisnya itu kebawah semua kayak apa ya kayak guru-guru yang jetly gitu loh kayaknya kebawah-kebawah gitu loh kayak gitu modelannya kupingnya gak ada rambutnya gak ada jet lanjang tapi gak ada kelaminnya gitu sampai lari saya karena saya panik ngeliat resipion saya ngebut itu gak setau akhirnya istri itu nyium disitu ini bau apa sih nah disitu saya mulai nge nih kunta anak mungkin makin penasaran ya apa makin nguber saya nih saya udah mikir nih kunta anak nongol lagi nih gitu akhirnya saya masih alibi juga dong itu bau itu kali bau laut bau ikan gitu kan mungkin ada ikan penambak ikan bangkinya mungkin ikannya udah mulai laut nih udah mulai kelihatan pelabuhan ratu tuh ada mercusuar di pelabuhan ratu kan gitu udah mulai kelihatan walaupun masih samar-samar jauh gitu saya liat oh ini lautnya bagus ya kan dan sekejap pemandangan ini itu hilang hilangnya itu kenapa si kunta anak merah ini nungguin di salah satu pohon dia berdiri itu dari atas ke bawah itu saya ngeliat dari sekujur atas sampai bawah karena saya mau belok kanan saat itu jadi dia berdiri tegak itu lumayan tinggi sih karena kalau saya berdiri pun masih ada satu orang lagi buat samain dia tingginya itu saya bilang tinggi makanya setelah apa saya bilang tadi saya tahu dia cowok itu tuh apa namanya ya sih kalau bisa saya kasih tau ya daging pipinya itu besar bukan kayak kalau cewek kan lebih ke tipis ya tirus iya tirus gitu ya kalau ini gede kayak orang binaragawan gitu gede begitu mukanya dan saya gak tahu mana mata mana hidung pokoknya dia modelnya kayak rata gitu berdarah-berdarah gitu dan merah dia itu ketawanya gemak kontilanak itu saya dulu saya pernah waktu sekolah dengar suara kontilanak kayak apa itu kan biasanya kayak cempreng suara-suara cewek gitu kan biasa walaupun gak sepertinya di mp3 mp3 yang suka ada di youtube atau apa gitu kan suaranya gak kayak gitu sebenarnya lebih ke suara cewek biasa aja gitu tapi suaranya gemak gede ini cowok nih kayaknya nih gitu kan maksudnya dalam arti masa ikutnya anak cowok sih gitu nah gak lama dari situ ada ayam pitik nyebrang dan saya nginjek iya saya nginjek ayam pitiknya jadi pas abis kunti anak itu ayam pitik itu baris tapi gak ada induknya tapi dia baris ada hitam sama kuning itu saya gak ngitung berapa ayamnya kayaknya ada selusin deh dia tuh nyebrang saya nginjek dan itu bunyi 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 itu kayak kayak apa sih ya kayak kita nginjek biskuit lakrik gitu bunyi kayak kita nginjek sesuatu pasti kan ban itu bergeret dikit walaupun kecil ayam gitu tapi istri tuh gak ngeliat apa-apa gitu saya nge-rem disitu saya nge-rem tapi saya alibinya ke dia lagi gimana caranya dia gak boleh tahu ini ayam nih tapi karena saya ini mungkin ayam ya jadi tuh tadi ada ayam gitu mana ayam sih katanya mana ada ayam hutan ayam kecil gitu cuma gak ada saya neyo ke belakang tuh gak ada kenapa saya neyo ke belakang karena kan posisinya gelap jadi saya nge-rem motor lampu motor kan merah tuh terang banget lampu motornya jadinya karena kegelapan disitu ya jadi saya nginjek gak ada ayam padahal saya ngerasa itu saya nginjek gak mungkin kalaupun nginjek kan ban motor kayak motornya gitu saya bawa itu kan besar ban itu jadi pasti keinjek tiga minimal tuh kalau gak dua paling satunya kena sampingnya dan gak mungkin ayam itu larinya kenceng karena saya pernah miara ayam kecil gitu masih larinya masih kelihatan yaudah saya jalan di situ istri saya ini beli oleh-oleh gak lama dari ayam itu saya jalan ada tukang buah satu tukang buah yang saya lihat dalam saya warawiri dimanapun tukang buah jualan di hutan baru kali itu saya lihat mungkin ini disini doang apa mungkin target pasarnya disini mungkin tapi siapa yang mau beli dan siapa yang bu orang siapa yang buka juga ya tukang buah jam setengah tiga pagi siapa yang buka emang waktu itu saya berhenti tuh melihat semangka buah-buah pada umumnya ditata begitu cuman namanya saya udah parno sama ibu-ibu tadi gak tau saya semenjak disana saya parno sama lampu yang remang lampu kuning remang terus saya jadi parno ini kayak ibu tadi gak akhirnya saya ngeselan dari motor tuh masih saya iniin masih saya hidupin biasa karena kan gak berisik hidupin aja kalau berisik takutnya kan ganggu dia tidur atau apa jadi saya biarin aja motor biasa aja gitu gak mati gak apa saya dimin bisa saya turun ngomong kayak bahasa Sunda yang mungkin ya misi gitu atau beli kan gitu bahasa kitanya keluar lah tuh si bapak-bapak beli apa nih gitu tapi mungkin karena saya gak tau bahasa Sunda ya saya jadi kayak kalau ngeliat dia ngobrol tuh kayak gak nyambung gitu dia ngobrol tuh asik aja untuk membuahkan ini berapa ini berapa ini berapa buah apa yang jual buah-buah normal buah-buah semangka banyak kayak disini juga kayak di Bekasi gitu Jakarta jualan buahnya kayak biasa cuman ya begitu gubuk lampu kuning buahnya gak ke highlight ke highlight tuh tukang buah itu kan biasanya ngehighlight buahnya supaya seger pake lampunya paling terang dong semestinya ini kok pake lampu ayam ya gitu lampu ayam tuh lampu-lampu kandang ayam yang keremang-keremang gitu turun sini mau buah apa kebetulan gua maksudnya orang yang gak begitu excited sama buah jadi gak ngerti juga itu buahnya mau buah apa udah lah gak usah ntar aja gitu kan dari akhirnya gua gak beli buah jadi dia buat tangan buat keluarganya aja disana dia beli buah bener tuh gua ngerti bapak-bapaknya bener bapak-bapaknya bener maksudnya ini orang berarti bener berarti ada nih masih ada orang di peminjaman sini yang malek mau gini udah gua jalan bawa buah tuh seger lagi tuh karena gua oh ketemu orang gua ngerti aneh-aneh tukang buah itu gak ada aneh-aneh gak ada hal-hal apapun semenjak ayam itu iya jadi jalan ke rumah calon istri nih udah biasa tuh ada orang kayak lalu orang ke pasar atau orang berarti kita kayak biasa bonggah udah ngerti aneh karena ada pembicin buka di itu karena udah saya udah ngeliat ada sekolahan SD ada sekolahan SMP saya udah mulai tenang lah setenggaknya udah mulai keluar nih dari hutan itu dari laut jalanan Pabuara Tuhan reseksi itu sampailah di rumah calon istri itu sekitar jam setengah 6 pagi masalah sekitar jam sekitar soalnya ada gelap belum terang setengah 6 setengah 6 sampai jam 5 gitu saya kurang tau sih kayak jam subuh tuh saya masih ngejar subuh masih bisa jalan ke rumahnya sampai saya berkenalan dong dengan biasanya kita bertemu 6 Mei baru pertama kali ketemukan mungkin si ibunya taunya si calon istri saya ini kan sama si ala gitu kok beda lagi orangnya gitu kan mungkin saya perkenalan biasalah sama-sama orang itu wajib gitu saya kejar subuh dulu disitu nah pas saya subuh itu jadi saya pikir nih sekitar rumahnya sekitar rumahnya itu ternyata sawah jadi rumahnya itu di ujung bukan di ujung sih bukan di ujung jalan ya tapi ujung dari rumah jadi ada beberapa rumah dia itu paling ujung dan di belakang itu sawah luas depannya rumah cuma masih banyak karena daerah sana masih asli ya masih banyak pepohonan masih banyak hutan gitu dikit-dikit hutan dikit-dikit hutan gitu jadi saya pagi itu saya ngopi kan karena gak enak tidur ya tidur juga tidur ayam langsung bangun gitu sebentar doang kira-kira ngopi di depan maksudnya nikmatin lah suasana gitu kan uh masih enak banget nih semua sawah semua ya kan ada kandang kambing ada apa masih asli deh daerah sana bahkan airnya pun bening ya iya kalau orang Jakarta kesitu pasti diceburin tuh airnya gitu sanging beningnya ya gitu bahkan padahal itu cumberan ya kalau dikitabah gak bisa kan akhirnya udah sampai sana saya niatnya saya apa namanya biasalah healing pagi kan sambil ngopi gitu itu ada ada saya pikir kejadiannya udah selesai semalam saya anggap ah udahlah mungkin saya capek atau apa itu saya pagi dikagetin sama uler ukuran segini badannya gede segini doang panjangnya kurang lebih segini tapi badannya itu bantut saya gak tau itu uler apa jujur saya saya suka reptil cuma saya baru ngeliat itu uler itu ulernya bener-bener kayak apa ya gede cuma palanya kecil itu jalannya lurus dimana ulernya di sawah saya pikir ini uler abis nelan nelan apa gitu ya nelan kelingki apa nelan apa ya tapi selama saya kenal uler atau apa saya gak pernah ngeliat uler sih seukuran cuma sepanjang ini kalau uler kepotong gak mungkin dijalan warna apa warna hitam pekat dok gitu matanya gak saya pun gak tau itu pala matanya yang mana itu mungkin udah gede badannya tuh gede akhirnya dia masuk masuk ke iralang sawah masuk gitu nah istri saya lama dateng tuh bawa cemilan ngapa gitu itu uler kok gede banget badannya saya gak mikir itu uler apa karena kan hewan kalau hewan saya bakal cerita cuma kalau untuk gaib-gaib itu kayak saya gak mau cerita karena takutnya dia cerita ke orang tua malah jadi rame gitu akhirnya saya pikir ini ada uler uler apaan emang ternyata dia ngomong di rumah sini banyak uler emang karena masih asri ya cuman banyak kan uler-ular kobra kayak gitu-gitu uler-ular berpisah uler-ular sawah lah gitu masa yuk uler bandet gitu akhirnya si bapaknya ini keluar nih uler apa gak tau ya gitu kan ya cuman balik lagi pake bahasa Sunda dan gue taunya cuman ya bahasa Sunda cuman yang kita tau di pelajaran SDA aja ya apalagi dulu gue sekolah ya gak begitu pinter-pinter banget jadi cuman taunya nah, nah gitu-gitu gitu doang akhirnya dia ngomong mini gue terus mini gue kayak transletin jadi gue kayak berasa main di al-zahir jadi setiap ada orang ngomong mini gue tuh langsung ngomong ya kan langsung ini loh gini-gini oh gini terus coba tanya lagi gini-gini jadi kayak ada dua ini jadi gue ngomong gak bisa langsung ke orang ya gak ada teksnya di bawah ini mungkin kalau bisa bisa ada teksnya mungkin ya itu gue berasa ke tanah Sunda itu berasa gue lagi di luar negerinya itu gue gak ngerti banderan bahasa Sunda gue gak ngerti sama sekali akhirnya dia ngomong tuh bapaknya ulernya apa gini udah gak ada kali ulur buntung apa gimana masa ya ulur segede gitu segede tangan gue mah lebih kalau gitu gede banget udah gue biarin deh tuh akhirnya gue disitu sehari dua malam karena gue ngurus-ngurus berkas gue ke apa namanya ke kecamatan ke tetua disana lah misalnya tetua itu kayak toko-toko ya boleh ceritain dulu pas minta izin monikanya gimana oh minta izin monikanya biasa aja bisa aja ya kayak gak se-accepted orang-orang gak se-ibu orang-orang kayak mungkin saya mau serius gitu mau ada janjang yang ke depan yang lebih serius sama anaknya gitu nah baik lagi disini mereka tuh jadi mereka tuh saking orang aslinya ya si ibunya mah karena ibunya pernah tinggal disini pernah tinggal di Bekasi jadi dia masih gak tiba di Indonesia si nenek-neneknya ini nenek-neneknya maksudnya nenek-neneknya dia ini kayak buyutnya apa itu gak tiba di Indonesia jadi saya ngomong nih dia cuma manggut-manggut doang dan itu video gue harus ngomong lagi gitu maksudnya calon listrik harus ngomong lagi kan nenek gini-gini oh iya jadi agak lama tuh ngobrolnya jadi kayak kan kalau kita ngobrol langsung gini kan enak ya langsung tersampaikan ngerti kalau itu kayak kita ngobrol lama di kerasetin terus dia bodeng iya-iya gitu-gitu yaudahlah gue nganggap ini mungkin keunikan ya dari Indonesia ya ini perbedaan begini kan yaudah akhirnya ya ini lebih serem sih dibanding cerita gue lagi jadi si ibunya sama calon listrik gue ini pergi tuh ngurus ke urus nah gue berdua sama buyutnya buyut tuh nenek-kakek nenek-nenek neneknya dia buyutnya ini gue berduaan dan horornya itu dia ngomong gue gak gak ngerti jadi gitu loh ini lebih horor dari cerita sebenernya sih ini gue gue lama disitu ada 2 jam kayak nunggu ini dia ngomong gue cuma kayak ketawa-tawa doang kayak orang ngerti gimana sih bener-bener gue nol kok gak tau awasan gue bukannya gue ngada-ngada emang gak tau gue sebenernya taunya cuman yang kasar-kasar aja doang mungkin ya itu juga sering diceltukin orang-orang yang kata gitu kira gue apa namanya gak ngomong ngomongnya itu kayaknya seru ceritanya tapi gue kayak gitu-gitu aja bini gue pulang tenang lah gue akhirnya wah translator gue pulang nih ngomong katanya ngurus ini-ngurus ini entah dikirim ke Bekasi nah udah gue tenang udah sengkanya gue ngurus gak ribet ini-ini ternyata gak dipersulit dong ternyata ternyata disana tuh pelayanannya hebat sih gue gak dipersulit untuk orang yang ngerantau atau apa terus udah kayak gitu gue masih gak mikir-mikir yang hantu-hantu tadi akhirnya mulai menjelang maghrib nih nah menjelang maghrib ini gue kepikiran sama muka sih yang kepalanya kayak bawang tadi tuh terngiang-ngiang tuh abis saat maghrib terngiang lagi ini terngiang lagi emang mukanya tuh serem banget sih maksudnya serem itu gue gak pernah ngeliat nih wujud kayak gini nih kepalanya begitu kan udah kayak gitu yaudah tuh akhirnya gue mandi karena kan abis maghrib tuh gue mandi tuh baru dapet giliran buat ke kamar mandi akhirnya gue masuk ke kamar mandi ya gue sih sebenernya udah takut sih di kamar mandi itu gue takut gue kenapa tegur bilang takut gue takut kamar mandi yang ada sumur di dalamnya kamar mandi di luar nih di dalam di dalam rumah di belakang kayak kita biasa gitu di belakang posisi di belakang di pintu-pintu-pintu kan kalau rumah kita emang satu jalan kalau dia kan pintu-pintu-pintu gitu jadi terakhirnya itu nutup ya masuk ke kamar mandi siang emang gak serem kalau terang gak serem kalau udah menyerang maghrib hawanya tuh kayak lembabnya beda pas banget kan disitu aduh kenapa harus momennya pas di kamar mandi nih akhirnya yaudah saya di kamar mandi dulu mendekam disitu lama salahnya saya gak bawa hp saya udah bakal kepikiran nih kalau bawa hp seenggaknya ada pengalihan lah gitu saya udah rasa saya tuh di apa ya dirasa apa namanya saya tuh tau kayak ini bakal ada yang keluar dari sini itu sumurnya dalam gelap itu ada sumur yang kerekaan gitu sumuran gitu saya pikir ini bakal ada yang keluar ntar dari sini ini karena saya dulu ngeliat yang film ring itu ya yang keluar dari sumur ngerengkek gitu kan saya pikir itu cuma mitos atau beneran ada dan saya kaget disitu bahkan calon si sampe kesana itu gayung mental saking saya kaget itu lagi mau ngirim temen mental sampe kaget itu itu apa ya kayak bisa saya bilang ya karena saya gak pernah ngeliat yang kayak gitu-gitu itu kepalanya ular badannya wanita cuman yang gitu kulit bentuk kulit rata semuanya kayak cewek itu badannya karena badannya gak terlalu besar gitu kayak cowok kotot gitu itu cewek keluar kepalanya ular itu keluar dari sumur sampe bengong kaget gayung pun jatuh calon istri kesitu kenapa gedor pintu udah saya gak bisa berkata-kata tuh yang saya inget yang saya tangkap disitu dia lidahnya tuh pas ngomong meret-meret jangan bawa temen jangan bawa temen suaranya samar kayak kayak suara orang serak-serak gitu itu kok lidahnya ke depan itu pake pake ular pake ular-uler piton gitu kepala gepeng lebih gitu tapi badannya orang tapi dia setengah badan kepadanya sumur tapi tangannya gak ada tangannya bulit gini kayak tangan kalau misalkan tangan ayam kita buntungin gitu kan cekernya kayak bentuknya kayak gitu tangannya dia tangkering doang cuman ngomong gitu jangan bawa temen gitu ya saya pikir udah lah itu saya diem udah saya gak udah gak bisa ngapa-ngapain disitu saya udah takut disitu saya pengen lari cuman model pintunya itu rada susah saya tuh tau kalau pintunya susah dibuka jadi saya aduh lari kayak susah banget itu loh beneran itu lari kayak susah gitu saya berharap nih orang eh nih makhluk gak muncul makin ke atas nih akhirnya deh ke bawah ke bawah itu cepet langsung kayak gitu langsung hilang gitu aja saya pikir ini apaan barusan gitu akhirnya saya beraniin diri ngebuka pintu bentar nih eh calonnya saya kan udah di depan mata nih kenapa gitu ya gak apa-apa gitu kan apaan tuh kita nyemunyiin rasa takut gitu kan cuman kita laki-laki ya gimana kita harus berani dituntutnya udah gitu yaudahlah saya mau cerita nih udah gak kuat banget nih saya nih cerita dia mau ke kamar tuh mau tidur kan mau siap-siap mau packing-packing lah gitu di kamar kan saya beda di luar saya mau cerita nih udah gak tahan banget gitu kan udah gak tahan aneh ngomong lagi ngomong lagi ini apaan tidur sama siapa disitu saya di luar eh 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 enggak maksudnya di ruang tamu saya kan bukan siapa-siapa sama siorang masih tamu jatuhnya masih ke kamar ntar itu mau festifikasi enggak kirain ada satu kamar khusus enggak ya enggak jadi ruang tamu jadi kamarnya dua ruang tamunya manjang kamar mandi nah itu ruang tamu deket WC lagi iya jadi disekat pintu jadi pas itu saya udah mulai tidur malam tidur malam itu pintunya itu kan jadi kayu tapi masih kayunya kayu papan jadul papan yang udah lama jadi di setiap selak sambungan papan itu ada sedikit rengat buat ngintip gitu itu digedur-gedur oh iya tapi calon istri itu enggak ada yang keluar saya udah tidur ayam itu saya tahu itu gedur-gedur lagi ya maksudnya nama-tian nih siapa yang gedur-gedur malam-malam karena istri saya calon istri saya ini pernah ngomong rumahnya itu pernah dimalingin motornya dulu pernah hilang motor abangnya disitu di dalam dia naruhnya kan di dapur tuh kalau orang sana tuh naruh motor di dapur dan pas kesini yaudah tuh saya minta waduh maling lagi nih gitu kan saya udah berani itu udah paling nih maling gitu kan pas saya lihat dari celah pintu itu karena sih gak berani juga tuh dibakang saya lihat pintu itu tuh itu kaget sih itu sih kunta anak merah nyamperin sampai rumah itu pas banget saya kenapa saya tahu si kunta anak merah itu karena saya tahu posisi rambut untuk rambutnya gimbal rambut itu panjang cuman kayak rambut-rambut anak gimbal cuman yang gak ngurahkan banget gitu itu pas banget di depan pintu dan baunya pun langsung lewat mungkin ya dari sekejapan setelah pintu itu baunya langsung nyantar banget bau apa? bau si bangke pintu anak itu maksudnya bukan bau bangke bau yang gak bisa gue ceritain ya bau banget ya gue tuh masih kaget dong gue mundur deh itu gue udah gak tahan gue pengen buka pintunya tuh cuma gue takutnya dibilang aneh-aneh ntar nih sama bapak ibunya aduh gimana ini gue udah gak berani gue udah gak dan ya apa gue begadang gue gak tidur gue main hape jadi waktu itu ya gue gak bisa tidur dah sampai pagi kok main hape aja itu gak ada sinyal gue tahu orang main hape yang gak ada sinyal kaget enak banget beneran main game gak bisa net-net galeri aja muter-muter dari situ kan ya dari saking gue takutnya tuh gue takutnya tuh gedobrak pintu gitu gue takutnya nah disitu udah mulai pagi lah subuh lah aku mandang tuh akhirnya gue ngobrol segala macem gue minta izin sama para-para apa namanya orang-orang disana gue minta izin untuk menikahi wanita dari sukabu mini dari tanah sini lalu? yaudah disitu gue izin pamit pulang karena udah sore masih terang sih cuman sore gue izin pamit pulang berkas semua udah dianterin jadi gue tinggal pulang nah pas di jalan tuh masih biasa gak ada apa-apa karena mungkir masih terang orang lalu-lalu banyak tapi gue lewatnya jalan berbeda karena gue kayak kapok tapi gue penasaran nih dalam hati gue udah belok ke jalan yang beda nih ah gue penasaran nih kayaknya sama laut nih akhirnya gue belok lagi tuh masuk ke jalur Rabu Aratu padahal gue udah belok ke jalur beda jalurnya gak bakal ketemu lewat-lewat itu gue udah gak mikir ah entah ketemu setan lagi ya gitu ah enggak dah gue jalan-lewat jam berapa jalan? sore kayaknya jam setengah tiga setengah tiga habis asar apa sebuah masa gitu gue jalan jalan biasa jalan biasa aja gue jalan biasa sampai pelabuhan ya gue ngeliat indahnya bener-bener disitu indah banget sih pemandangannya itu atasnya kayak buki terus baunya laut bahkan yang gue liat semalam itu yang ada penunggu-penunggunya itu ada titik-titiknya itu itu pemandangan sebenernya bagus belakangnya cuman pas gue ngeliat dia karena gue gak fokus gelap jadi gue ngeliatnya itu-itu aja jadi gue gak fokus ke belakang jadi akhirnya gue sampai rumah selamat tuh setengah ada kendala cerita-cerita atau apa kayak perjalanan mudik biasa aja gue pulang yang biasa bareng-bareng sama orang kerja berarti pulangnya aman-aman aja ya aman-aman aja pulang cuman gak ada gangguan atau apa dari tetep aman gue aman gue karena gue gak udah gak pikiran gue tuh udah gak notice kesitu gitu loh karena gue udah mikir ini udah rame orang berani berani gitu kan udah banyak yang lalang itu apalagi udah sampai jalan di Bogor yang minimata pertama gue ngeres itu gue udah ngeres pas gue ngeres lagi tuh kedua kali ah gue beli kopi ya udah sampai jalan di Bogor ini kan gitu udah santai kalau gue udah tau jalan lah udah matiin map kan gitu gue ngopi gue kebayang bang sama omongan si orang kisah yang tadi selamat nama gue kedua aja yang gitu gue mikir dia kan orang tua ya semestinya dia gak bisa beis Indonesia nih kalau sana bukan gak bisa beis Indonesia kurang pasti biasanya pokoknya pasti ngomongnya gue mikir dia berdua jadi setelah kejadian ini yang menurut gue menakutkan awal mula gue dateng ke daerah Sukabumi itu ada kaitannya bang nah kaitannya itu sebenernya gue kayak punya temen kecil nah jadi kemanapun gue pergi biasanya itu dia ngikut gitu jadi apa namanya kayak penampakan-penampakan itu sebenernya mungkin mereka merasa terganggu atau gimana nah si temen kecil ini mungkin bakal gue ceritain nanti kalau masih ada kesempatan mungkin ya di setelah lebaran gitu gitu aja sih palingan dari gue gue dan sampai bakasi kenapa kok harus habis lebaran karena gue belum siap aja sih kayak membuka cerita ini gitu gue harus izin dengan banyak hal gitu dengan banyak orang-orang gue gak bisa masalah keturunan berarti ya bisa jadi ini menyangkut orang banyak yang tadi lo bilang buyut di awal itu ya iya bener oke banyak pertanyaan di closing itu udah guys sebuah kisah dari Restu ya ketika dia banyak mengalami kejadian-kejadian misterius bisa gue bilang ketika pulang kampung mau izin nikah sama calon istrinya nah ternyata menurut Restu nih kisah tadi tuh ada hubungannya dari kata sepunya ya terkait masa lalu nih hidup dari Restu sama keluarganya nah kalau kalian setuju nih kita bikin part 2-nya komen aja yang banyak di bawah sampai 5000 komen nah gue tadi ngobrol juga ternyata ternyata lu pernah hilang di gunung juga ya di Guntur berapa hari kalau di gue masa gak lama sih sebenernya cuman kalau di gue rasa gue hilang itu hitungan jam cuman kalau misalkan di ini nya sekitar 3 hari 3 hari itu masuk berita ada nah gimana guys si Restu katanya mau minta izin dulu ya buat ceritain ini kalau misalnya kalian mau diceritain sama Restu langsung aja deh 8000 komen di bawah teror orangnya nih nah tapi ini bisa gue pastikan juga ya ini biar yang nonton tau nih gue gak pernah nyuruh lo nama-nama cerita kan gak ada gak pernah nyuruh lo nyeting cerita kayak gini gak ada oke nah tapi akhirnya lo kita balik ke cerita ya akhirnya lo nikah sama cewek lo setelah nikah berapa lama dari kejadian ini 2 bulan 2 bulan sampai hari ini sampai hari ini alhamdulillah lo sempet nanya gak sih pas perjalanan itu istri lo ngalamin kejadian horor juga gak sih sebenernya dia bukan kejadian horor sih kayak tiba-tiba mual kayak tiba-tiba pusing mungkin itu benturannya mungkin ya tapi dia gak liat enggak dia gak ngeliat sama sekali oke dan gue pun karena gue pernah ada bro narasumber gue tersesat di hutan subang 12 jam tuh jadi yang si cowoknya nyetir liatnya beda si istrinya yang di belakang liatnya beda wah itu salah satu yang epic juga sih menurut gue di RGL kalau gue masih normal sih masih normal gue paling ganjilnya itu doang map tiba-tiba berubah jam tapi gue pikir itu kan sistem mungkin ada kesalahan nah terus setelah gue menikah sekian lama sampai sekarang di tahun 2020 itu pas anak gue mulai lahir kok jujur rame di gue kalau gue punya temen kecil ya tadi gue bilang dan itu gue sebenernya gak siap masih tau dia cuman karena dia gue berpikir ah ini orang terakhir hidup gue kok selain keluarga gue gue bakal sama dia terus dia mau gak mau harus tahu dan disitu tadi pengen gue bilang kalau emang mau ngobrol aja gitu maksudnya ngobrol biar tau sendiri ngapain sih disini gitu tapi ini berarti lo temen kecil ya bukan adik kecil ya karena kan cowok biasanya punya adik kecil temen kecil gue beda ya enggaknya itu dari kelas 4 SD sih oke deh kalau gitu ya makasih bang bang restu udah bercerita ya kalau lo pengen dia cerita yang dua tadi udah langsung lo komen aja nih teror bang restunya nah jadi pesen gue ketika kalian mau mudik nanti hati-hati inget tetap prosedur standar keamanan karena ketika misalnya terjadi kecelakaan jangan sampai ya ya nyawa gak bisa diulang lagi waktu gitu dan harganya sangat mahal ambil baiknya buang buruknya dengan adaya kisah-kisah seperti ini jangan malah jika kalian takut akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya gue Fajar Aditya RG 5 Undur Diri Ciao